Judulnya Rumah Ruben, mungkin nanti keluarga Kobeng kayak Kojordi, yang lain, itu juga nanti gak? Udah, udah. Terima kasih, jadi kita keluarinnya satu-satu, ketika udah bosen, keluarin yang ini lagi, dia baru mau lagi, satu-satu sih. Tapi kita udah tau nih, misalnya, estimasinya perjalanannya, shootingnya agak panjang, pasti kita bawa mainannya lumayan banyak. Tapi Onyo sendiri mungkin sempet request gak sih sama Koko sendiri untuk ayah ajak Tania juga yuk? Udah, udah. Thalia, Onyo itu udah-udah, tapi saya harus kasih pengertian ke mereka, karena Tania kan masih baby banget, gitu. Jadi, susah kalau datang ke lokasi shooting atau ke lingkungan- lingkungan luar, gitu. Rewel gak sih kok misal kalau mau ditinggal, mau ditinggal shooting? Rewel, rewel banget. Makanya dia tau ketika kakaknya sama cicinya pergi, jadi ditanya mau ikut dia, besok dia milih mau ikut daripada di rumah sepi kan, pikirannya dia. Berarti harus ada trik-trik nih untuk... Iya, harus ada trik-trik. Kemarin pertama tayang Rumah Ruben itu mungkin respon banyak, respon positif juga. Iya, seneng. Maksudnya ini adalah sesuatu yang baru, gitu. Jadi, ya pasti ada penyesuaian mengenai tontonan keluarga. Sulit di situasi yang sekarang ini, orang pilihannya ada acara gosip, ada acara sitkom, ada senetron percintaan. Kan itu pilihan ya, tergantung kita mau milih yang mana. Ya, minimal kita bekerja di mana anak-anak tetap berkarya sesuai dengan usianya, gitu. Mudah-mudahan masih ada kesempatan, lah. Itu kan judulnya Rumah Ruben, mungkin nanti keluarga Kobeng kayak Kojordi, yang lain. Udah, biar. Udah, udah, satu-satu muncul. Oke, siap. Terima kasih, teman-teman. Bye. Bye. Okei, mencari Yair. Sampai jumpa ke teman-teman bei Yairке Yair K